Oke kembali lagi bersama saya Dekla Gaming dan kali ini kita menonton lagi perjalanan si kita ya player di kontraband polis nah dia akan kita berhasil menyelesaikan beberapa pelatihan pelatihan terkait dengan tugas kita sebagai polisi kontraband alias polisi perbatasan ya dimana kita disuruh untuk mengidentifikasi smuggler alias penyelundup dan juga kemudian tentang entry regulation dimana kingdom penduduk dan kingdom kafir yang membawa barang itu dilarang masuk lalu setelah kita berhasil latihan nah tiba-tiba saja ada panggilan tuh tinggal yang misterius nih yang katanya bahwa comrade Gavrilov itu katanya sedang bertemu dengan para gangster gitu ya selain lupa namanya gengnya apa ya lalu kemudian kita kesana dan tiba-tiba saja temen kita yaitu kolonel Sorokin ketembak sama geng tersebut ya di sana juga ada si Gavrilov juga sehingga ya akhirnya ya kita ketembak juga dan kita masih hidup ya dan sekarang waktunya kita melanjutkan lagi tugas kita sebagai polisi perbatasan ya selain sekali ya untuk comrade Sorokin farewell my friend you are my way oke you're my best friend ya dan kita lanjut lagi pekerjaan kita sebagai perusahaan berbatasan ya dan kalau nggak salah inget ya memang ada beberapa penyelundup-penyelundup yang harus dicegah ya kemarin itu saya sepertinya gagal yang terakhir itu sangat besar ya sehingga uang kue kita terkurang sapi 330 dolar itu paling parah sih oke kita masih dalam tahap pack up ya mari kita cek dulu oke ada pendatang disitu ya kita cek dulu ya harus teliti ya jangan sampai teletor alias kurang fokus ya ini dia semaganya dari albarak dan umurnya 44 tahun ya dan ingat ya setiap orang yang berasal dari yang umurnya kurang 40 tahun berarti kita 41 kurang 44 dia kelahiran si bersebut ke-27 ya sekali oke oke selamat siang bapak ya selamat datang di negara akaristan bisa saya cek dokumenya terlebih dahulu oke 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 kita cek terlebih dahulu ya oke zabar abilok zabar abilok zabar abilok oke sama ya oke dia pakai kacamata dan berjenggot oke aman dia bersadar berarti dalam peraturan kita itu dilarang masuk ya oke oke sama tidak valid teman-teman dia validnya ya yang free permitnya harus sampai 30 tapi dia ada kelewatan sedangkan untuk ini masih aman ya juga enggak dan dia katanya mau transit ya jadi kita cek terlebih dahulu yang untuk kargonya permisi papa ya semoga papa bawang bawangnya tidak terlalu banyak ya oke saya bisa aja sampai cuma saya bisa selamat tepat lihat ya jadi kita cek terlebih dahulu oke sama 1234567891011 oke kita kita berjalan aja oke oke ada shop juga ya ini juga ada oke terima kasih papa kita cek terlebih dahulu semen ada 17 ya refergator 2 gas range-nya ada 3 bahan bakarnya ada 1 sabunnya 1 toilet 1 oh ya kita juga juga singkat juga ya dia kelahiran 737 berarti dia masih umur agak muda sedikit ya sepertinya ya oke sepertinya bapak eh sebenarnya saya bapak saya masuk cuma karena bapak berasal dari kingdom of fk jadi saya tolak ya mama bapak 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 oke mari kita langsung aja kita next 100 oh iya betul sekali guys ya in of rk ya inti komisinya status ya oke terima kasih albarah ya permisi papa bisa saya lihat dokumennya terlebih dahulu terima kasih mari kita cek dulu albarah ini guys yang harus kita suspekkan ya alias kita curigai ya kalau dia di mukanya dia berjenggot tapi dia nggak berjenggot sepertinya bapak habis cukur jambut apa cukur jenggot ya nor badran oke nor badran tidak sesuai ya oke sama entrinya sama ya tapi experience nya sudah beda ya oleh karena itu bapak perempuan maaf saya eh lepaskan diri dahulu oke mari kita cek dulu ya dia bawa potata snack dan luggage ya permisi bapak ya ini ini buat regulasinya jadi oke ada ini ya oke oke makasih bapak ya tapi permisi saya catat-catat terlebih dahulu ya semoga saya tidak salah oke kentangnya ada tiga kemudian bagasinya ada tiga oke sepertinya sepertinya betul ya dan sekarang saya ingin ngecek ininya ya oke betul sekali dengan gua guys tiga tiga ini barang oke jangan sampai terkecoh teman-teman ya oke oke sepertinya bapak bawa barang-barang seludupan rokok bapak tahu kan sendiri peraturannya gimana kalau bawa rokok di sini ini harusnya ada tiga kemudian kenapa langsung apa disini ya Aduh Ya Allah Bapak sepertinya menanggar ya Oh ya kita juga harus berhati-hati juga ya kadangkala dia juga bisa menyembunyikan tempat ini oke sepertinya Bapak sudah bersih ya tapi mau maaf karena Bapak membawa barang bawaan saya tangkap ya ikuti peraturan negara kita maka Bapak akan aman oke oke kita simpan terlebih dahulu yang untuk kontrabandnya ini ya mungkin kita akan bawa ya sepertinya ya kontrabandnya juga ya oke 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 terima kasih Halo Pak Noval ya Pak Noval ya ini Pak Yoga Pak Yoga ayo beresin jangan ngudut mulu terima kasih oke water oke berikutnya nih ya warna merah oke kita tetap hati-hati-hati ya umurnya 44 ya dan umur 37 oke selamat pagi papa bisa saya serahkan amat duro oke oke katanya kata salah satu dari forum ya forumnya saya dapetkan di steam kalau misalkan ada suara-suara atau soundnya back soundnya kayak gini berarti ada suara yang mencurigakan selanjutnya kita cek dulu kekal motor dari pak hai oke CJ6 ливо 2002 dio r知 ync elo dit llegar mohon RT 62 boom kalau guru mb rb tapi tempat tanpa tidak membawa barang-barang, jadi saya katakan bahwa Bapak lulus ya, karena Bapak tidak membawa semoga tepat semoga tepat yep, 130 untung kita lagi silahkan masuk kunci utama dalam game ini adalah fokus dan bintang jangan sampai disana oke, terima kasih Bapak oke, tunggu sebentar bapak, kenapa kacah Bapak? di belakang pecah kenapa? ke belakang ke Bapak, pecah oke, mari kita coba Renat Tamer Renat Tamer, ingin mengenai Renat Pak Bapak unit Trali, 1950 Juli, April April, Juli, masih aman ya umurnya jadi setempat umur 44 kan umur 44 tahun saya ulangi lagi umur 44 tahun sepertinya Bapak aman-aman saja saya cek dulu inspeksi oke, sebentar ya mukanya Bapak sepertinya sama ya, jadi saya putuskan Bapak masuk ke akaristan ya oke, next kita speedrun ya teman-teman oke, ini dia customer terakhir kita selamat datang oke, Sevin Eralief hmm, mukanya sama ya, ya pakai jengkot juga Sevin Eralief sesennya sama Agustus ya 1981 masih ya tourism ya kind of of RK hmm hmm oke let's check dulu umurnya 46 tahun nah, karena itu Bapak saya katakan lulus untuk masuk ke negara kita ya terima kasih selamat berlibur di negara kita ya pokoknya jangan berwaduk-waduk ya kepada kita ya oke, terima kasih oke oke nah, disini kan kita ada apa itu kargo, ya kan nah, sekalian juga mungkin kita akan apa, terserahkan juga ke ke bawah ini yep hmm ini pistolnya ya mungkin saya taruh disini oke kita longgarkan aja terlebih dahulu ya big fog ya, yep oke 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 mari aduh ya, oke lagi oke karena Bapak cuma satu saya ingin ini ya meluangkan pikiran gue ya sekali juga mau beli senjata karena senjata adalah satu elemen yang penting juga ya oke supaya kita untung banyak halo Pak Pep Pak Repnin ya tapi kita tanggal aja tiap Pak Pep ya oke mari kita transfer tahanan ke kamp kerja ya oke sekelompok orang ya ada sekelompok orang yang berusaha untuk meninggalkan negara asalnya dengan cara ilegal ya atau juga bisa kita apa tuh mereka juga ada kelompok juga yang ingin masuk ke negara kita juga sekali gak jadi dua kelompok ini juga ya pertama ya itu menggunakan cara melewati daerah terlarang alias diutangkan melewati guru pasir gitu yang memang kita ada patokan batasnya gitu jadi makanya mereka juga patut dicuragai juga harusnya ya karena apa karena mereka bisa jadi kita menduga bahwa mereka mereka itu juga membawa sebuah beras untupan dari anggota yang lain gitu jadi ada kartel yang menyuruh mereka untuk masuk ke negara secara ilegal dan tiba-tiba saja ada tembakan waduh ya Allah waduh waduh gue lagi ngeraskan tentang apa-apa saja yang ada di perpatan tiba-tiba ditembak ya oke kita sampai ya jadi sebelumnya ya jadi kadang-kadang mereka juga membawa barang sebutan dia menyuruh orang lain untuk membawa barang sebutan gitu jadinya itu juga terjadi di negara mana pokoknya di penuh Amerika gitu ya oke halo papa mau maaf saya ketembak tadi ya oke saya transfer bapak oke pokoknya pokoknya kita sekarang kita akan melewati tersebut ya karena saya beli peluru soalnya setau gua peluru gua itu mau habis gegarek tembak sama geng tersebut kejapin kemarin oh ya katanya juga ada game bluefish ada game bluefish lalu kemudian ada game operan kop ya tau gua tersebut ya karena kita juga harus fokus juga ya untuk kendaraan ngitirnya karena skill menyebuti kita masih hidup oke terkembar ya ini kayaknya mewah betul ya berarti yang lain oke kita langsung coba yep sekali kita langsung kita menuju ke flat terlebih dahulu ya untuk beli sama kemungkinan juga kita akan merupakan kita dengan shotgun cuma uangnya masih tidak cukup ya karena itu harus kita gunakan untuk investasi ingat ya teman-teman investasi oke selamat pagi bapak splat ya saya ingin beli sesuatu oh oh ya ini juga ya nggak bisa 7 ribu iya betul sekali berapa beli berapa ya 10 ribu oke sudah pas ya tekan ammo grenit mungkin kita ambil aja ya cukup lah 2 ya oke terima kasih mari kita masuk terima kasih oke mantep mantep oke 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 ingat ya kemudian sini bukan dari sini kita petar dulu ya karena kalian juga durasinya juga agak lama gara-gara kita melakukan transaksi juga ya jadi mohon maaf ya kalau misalkan durasinya harusnya bisa sampai 20 menit 30 menit itu 20 menit bisa cerupakan jadi 30 menit karena ini juga oke jadi ya guys ya tempat dimana kita bertemu dengan si bapak si bapak itu ya apa tuh Gavrilov ya pak Gavrilov yang mengenai kita dengan bekerja dengan pemberotak papan jahat papan jahat oke lihat sini kita lihat ya kita lihat ya berapa berapa keuntungan alias pendapatan kita dari jual kontraband alias barang keuntungan depan sampai sampai sini ya belok oke hati-hati yap ini ini kalau selamat pagi bapak ini bapak saya mau lewat berjuta dulu halo pak disini saya mau balik sekali bang bawaan pak hmm obas larabot bas pokok dikali adron ya thank you yuk kita pulang pulang menuju ke apartemen kita ya oke ya sekalian info juga saya juga ingin beli mobil baru supaya mobilnya bisa cepat tidak lambat seperti van kecil ini ya misalnya van kecil ini seperti gimana gitu kurang sedap ya di pandangan uah so lihat si ikan proses aduh ya Allah sabrakkan aduh aduh gimana lagi ya kan sejak kecelakaan sejak kita kita tembak ya kan setiap mengumuni kita jadi amburadul aduh aku apa rasa berdosa ya ngapragin orang mau tetap tuan mau gak mau gue harus kebaiki kemobil biar kerusakannya enggak parah ya oke pak 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 yoga oke halo pak pep pak rep pak rep ini tolong berbaik oke terima kasih papa oke oke kalau ini kita masuk kita bekerja untuk hari kedua teman-teman oke baru kecepat oke oke oh ingko-mingko apa yang terjadi kok malam-malam gini kok malam-malam begini teman-teman oke ada telepon misi kita lagi sedang ngotidur tiba-tiba diganggu loh sama ini oke yuk telepon halo halo komandir oke komandir oke komandir oh oke komandir The crater's hideout si kita adalah menguntil menguntil sang pengkhianat ya saya gak tahu apa yang akan mereka rekanakan ya antara pak Gravilov dengan rebelius alias para peberontak apakah mereka akan menghancurkan negara kita atau Oh berupa berubah ini ya mungkin karena kita adalah apa tuh kita disuruh untuk melakukan mungkin karena kita disuruh untuk apa tuh jadikan tadi kan panggilan bahwasannya ada panggilan namanya Pak kompeng Gapirov yang pipet dia suruh untuk lembak teman kita gitu ya kan untuk lembak teman kita dan sekarang Pak Gapirov ini lagi kita berada di platform saya dan gua curiga bisa jadi plat ini ingin bekerja sama dengan Pak Gapirov dengan para pemberontak ya dan saya juga masih belum tahu ya apa tujuan dari para pemberontaknya apakah mereka emang bener-bener ingin jatuhkan negara dengan cara yang ingin memimpin negara dengan cara yang kejam atau justru plot twist ya dan gua nggak tahu ya banyak sekali pilihan-pilihan dari para youtuber yang saya kenal itu biasanya menggunakan pilihan menangkap tapi saya nggak tahu apa yang terjadi ya saya betul-betul harus berhati-hati dan harus melihat dengan istri saya ya jangan harus bener-bener keputusan yang penting ya betul-betul harus menggunakan pikiran ya akal ya Oke jadi ya guys oke 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 oh kita harus cukup jauh ya oke oke ini Pak kita harus jaga jarak ya teman-teman supaya tidak ketahuan tapi kita tetap tidak boleh terlalu dekat ya oke Oke kita nyalakan aja seperti biasa lampu is for lightning untuk cahaya oke ya baru gitu oke oke targetnya terlalu jauh ini maunya gimana sih ini tadi larang buat menjauh tapi kita juga tidak boleh jauh ini untuk berdekat ya kayaknya memang harus jaga jarak ya sedih nih mungkin oke ya lewat sini ya oke benar-benar sih juga bisa mengulang game ini sih dari awal hingga ke akhir gitu cuma itu akan mau tinggalkan lama jadi saya harus lihat dulu ya keputusan apa yang paling tepat buat saya sendiri ya bukan buat kalian ya tapi buat saya sendiri oke jadi oke 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 apa yang terjadi kita ok, kita mungkin lanjut lagi ok, kuah curikan apa yang kita jadinya rancangan kalau kita kita pasang ketahuan ok, kita pasang ketahuan ok, kita pasang ketahuan ok, kita pasang ketahuan ke arah sana nih atau apa dia ke arah sana ok, dia kemana nih dia menuju ke satu tempat pastinya ya Pak Castro dan tetap kita tidak tahu ya apa yang akan kita ambil ya apa yang Pak Pablo putuskan ya, ketahuan ya, ketahuan iya, tuh game lost bisa ngulang gak ya oh udah, kita ulang lagi ya kita tidak restate tapi kita ulang ya, oke oke, lanjut oke, oh pokoknya kita mengungkit tapi kita gak boleh ketahuan dan juga kita gak boleh jauh kira-kira gimana jadi kemungkinan untuk episode kali ini fokusnya adalah dalam cerita ini yang mungkin saja kita lihat lampunya aja ya Bama Sisi oke oke ya ya m一起 oke 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 selamat menikmati Bapak maju dong Bapak please jangan buat apa-apa dengan saya Oh Oh sebuah kapitua Sepertinya Itu membawa kita ke kapitua Oke, nice 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 Oke Oke, kemana nih? Oke, dia masuk ke dalam rumah ya? Oh, ya betul Kayaknya ini rumahnya dia ya Sepertinya ya Saya gak tau Oke Dia menaruh lantarannya disini Oke, saya gak tau ya Apa kita siap-siap Dia bawa pistol mungkin I don't know Tapi ingat Karena kita adalah seorang Medekar What the hell Sir What do you want? Oke, kita beri rekosiasi ya Oke Oke Adjidwaj Allah Ravda Sekiranya Sekiranya Akarov Berlog Izbavit Всем Akarov Oh 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 Napa pemimpin Akarov Itu namanya Akarov ya Oke Mikhail Karin Oh Mikhail Karin Mikhail Karin Oke 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 Waduh Guys Kita Dikasih dua pilihan ya Apakah kita akan menangkap dia Atau kita melepaskan diam Atau membiarkannya Jadi Kata si Pak Gavrilov ini bilang Bahwa Sanya Mimpin kita Mimpin Agaristan yaitu si Akarov Itu adalah pemimpin yang diktator Pemimpin komunis yang diktator Yang memenjarakan semua Kebebasan Kebebasan bersependapat dan juga Hak kebebasan pers juga Dan salah satu Lawannya dia Oposisi yaitu si Mikhail Garin Itu Dikatakan dicoba untuk dibunuh Dengan cara Si Akarov ini menyuruh Bawanya untuk Meracuni dia, cuma untungnya dia masih selamat Oleh karena itu Pak Gaflirov bilang bahwasannya The Bloodfish alias kelompok grup Pemberontak ini berusaha Ingin menyelamatkan negara kita dari Si Pak Akarov ini Cuma saya bingung ya Karena kita juga harus turut kepada atas kita Tetapi kita juga harus beli Kita juga harus turut kepada atas kita Untuk menjadi Pemberi alias Save the country Tapi di sisi lain Kita juga dapatkan dengan kenyataan Bahwasannya Pak Akarov ini lebih jahat Ya Tapi gak tau ya Jadi untuk saat ini Pertama-tama Saya akan Release dia ya Saya gak tau ya endingnya gimana Karena saya ingin menyelesaikan Ending yang kedua ini Secara live Kalau bisa Tapi kalau gak bisa Saya mungkin Saya akan Kasih video Satu jam full Untuk Ending yang kedua ini Jadi untuk ending pertama Kita lihat Release terlebih dahulu Oke Oke Ya Kita gak tau ya Oke Being aware of the consequences of the territory Being aware of the consequences of the territory You decide to help him escape Oke You decide to help him escape But after no hope he tribunan Westline You are the ransom Bantum mine What's later You ember Bumpel The commissioners Is worried about David Which you explain By the precison Of the police Car Oke The commissioners Is for yes About the David And you explain By the people Oke Ya Detoxet Of the blood Oke Sudah ya Yuck Kita Kembali Kunci lagi ya Halo Pak Jangan sampai mereka mencurigai Bahwa kita bekerja sama dengan Para grup Kirmina alias para grup pamerotak Dasarnya ini saya pilih Ending yang itu Saya tidak tahu ya apa yang terjadi Pokoknya kita lihat saja Oke mari kita istirahat Dan sepertinya Untuk KB Cota kali ini saya tukupkan Untuk sampai sini dulu ya Misalnya sudah capek betul kita Oke Selamat pagi Selamat pagi guys dan mari kita bekerja Thank you Oke terima kasih Dan seperti biasa Ya masih Tentang KB Cota 5K dan umur dia 44 tahun Oleh karena itu Mungkin saya akan Karena saya juga harus melakukan pekerjaan yang lainnya Jadi mungkin Jangan lupa to like dan subscribe Ya saya tidak tahu ya apakah Pilihan kita ini benar atau tidak Ya Tapi kita akan lihat ke depannya gimana Oke See you in the next video And goodbye Bye 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 Terima kasih telah menonton!